Halo teman-teman, dengan Kak Can disini, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghapus sidik jari di hape Samsung A23 5G Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Nah teman-teman, disini hape saya menggunakan pengamanan kunci sidik jari Seperti ini, untuk membuka layarnya diperlukan sidik jari seperti ini ya teman-teman Nah, bagaimana cara untuk mematikannya, silahkan teman-teman masuk ke menu pengaturan Nah di menu pengaturan ini, silahkan teman-teman scroll hingga menemukan biometrik dan keamanan Ketuk biometrik dan keamanan seperti ini Dan untuk mematikan sidik jari di hape Samsung A23 5G, silahkan teman-teman ketuk sidik jari Seperti ini Nah, kita disini diminta untuk memasukkan pola keamanan yang kita gunakan di hape kita saat ini Misalnya bagi yang menggunakan sandi, silahkan masukkan kata sandinya Nah, dan bagi yang menggunakan pin, silahkan masukkan pinnya Dan disini berhubung saya menggunakan pola Jadi saya akan memasukkan gambar polanya Seperti ini Nah, disini ada bagian sidik jari 1 Nah, silahkan teman-teman ketuk sidik jari 1 ini Dan selanjutnya silahkan teman-teman ketuk hapus Nah, disini akan ada peringatan Kemudian teman-teman ketuk hapus lagi Nah, secara otomatis sidik jari 1 yang tadi ada di atas ini Ini sudah menghilang Dan ini artinya sidik jari di hape Samsung A23 5G kita sudah dinonaktifkan Oke, kita coba untuk hasilnya teman-teman Nah, disini sudah tidak ada gambar atau icon sidik jari lagi Dan untuk membukanya kita diminta untuk memasukkan pola Seperti ini Oke, teman-teman demikian tutorial cara menonaktifkan sidik jari di hape Samsung A23 5G Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!